Kitab Yeremia, Pasal 52 Kejatuhan Yerusalem Zedekiah berumur 21 tahun ketika ia menjadi Raja Yehuda. Ia memerintah di Yerusalem selama 11 tahun. Ibunya bernama Hamutal, anak Yeremia. Keluarga Hamutal berasal dari kota Lipna. Ia melakukan perbuatan yang salah menurut Tuhan. Sama seperti yang dilakukan ayahnya, Yoyahin. Tuhan sangat marah terhadap Yerusalem dan Yehuda. Sehingga dia membuang mereka. Zedekiah mengadakan pemberontakan melawan Raja Babel. Zedekiah memberontak terhadap Raja Babel. Pada tahun ke-9 pemerintahan Zedekiah, pada hari ke-10 bulan yang ke-10, Nebuchadnezzar mengadakan penyerangan ke Yerusalem dengan seluruh angkatan perangnya. Mereka berkemah di sekeliling kota Yerusalem untuk menghambat orang yang keluar masuk kota. Kemudian, dia membuat tembok tanah sekeliling kota. Pasukan Nebuchadnezzar berada di sekeliling Yerusalem sampai tahun ke-11 pemerintahan Raja Zedekiah. Pada hari ke-9 bulan ke-4, ketika keadaan kelaparan sudah sangat parah di kota itu, tidak ada lagi makanan tersedia untuk penduduknya. Pada hari itu, pasukan tentara Babel masuk ke Yerusalem. Tentara Yerusalem melarikan diri. Mereka meninggalkan kota pada malam hari. Mereka keluar melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja. Walaupun pasukan Babel telah mengepung kota itu, tentara Yerusalem masih melarikan diri. Mereka lari menuju Padanggurun. Tentara Babel mengejar Raja Zedekiah dan menangkapnya di dataran Yericho. Pasukan Zedekiah tercerai berai dan meninggalkan dia. Tentara Babel menaklukkan Raja Zedekiah. Mereka membawanya kepada Raja Babel yang ada di Ripla, di Tanah Hamad. Di Ripla, Raja Babel mengumumkan hukuman atas Raja Zedekiah. Raja Babel membunuh anak-anak Zedekiah di sana. Zedekiah dipaksa menyaksikan anak-anaknya dibunuh. Raja Babel juga membunuh semua pejabat Yehuda. Kemudian dia mencongkel mata Zedekiah dan membelenggunya dengan rantai tembaga. Kemudian dia membawanya ke Babel dan memenjarakannya sampai hari kematiannya. Nebu Zeradan adalah kepala pasukan pengawal khusus Raja Babel. Ia salah satu dari pejabat terpenting ketika di Yerusalem. Ia datang ke Yerusalem pada hari ke-10 bulan ke-5 tahun ke-19 masa pemerintahan Raja Nebuchadnezzar. Nebu Zeradan membakar baik Tuhan, istana raja, dan semua rumah penting di Yerusalem. Demikian juga semua rumah. Semua tentara Babel yang ikut serta dengan komandan merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Komandan Nebu Zeradan membawa umat yang masih tinggal di Yerusalem serta orang yang menyerah sebelumnya dan menjadikannya tawanan. Dia membawa mereka dan para tukang yang masih tinggal di Yerusalem menjadi tawanan ke Babel. Nebu Zeradan membiarkan beberapa orang termiskin tinggal di negeri itu. Ia meninggalkan mereka untuk mengerjakan kebun-kebun anggur dan ladang-ladang. Tentara Babel memecahkan tiang-tiang tembaga baik Tuhan. Mereka juga memecahkan tiang dan tangki bulat tembaga yang ada di baik Tuhan. Mereka membawa semua tembaga ke Babel. Mereka juga mengambil barang-barang ini dari rumah Tuhan. Periuk, sekop, alat pemotong sumbu, mangkuk, cawan, dan semua alat yang terbuat dari tembaga. Komandan pengawal khusus raja mengambil barang-barang ini. Pasu, pedupaan, pokor penyiraman, kuali, kaki dian, cawan, dan piala tempat kurban minuman. Dia membawa segala sesuatu yang terbuat dari emas atau perak. Kedua tiang besar, kolam, serta dua belas lembu tembaga di bawahnya, dan semua barang yang bergerak sangat berat. Raja Salomo telah membuat barang-barang itu untuk baik Tuhan. Tembaga yang daripadanya semua barang itu terbuat sangat berat, tidak dapat ditimbang beratnya. Setiap tiang tembaga tingginya kira-kira sembilan meter, dengan lingkarannya kira-kira enam meter. Setiap tiang berlubang, dindingnya kira-kira setebal tujuh sentimeter. Ujung tiang itu terbuat dari tembaga, setinggi kira-kira dua meter, yang dihiasi dengan ukiran tembaga, berupa rangkaian buah delima. Ada 96 buah delima pada tiap sisinya, dan jumlah keseluruhan buah delima itu seratus buah. Komandan Raja itu menangkap Imam Agung Seraya dan Zevanya sebagai wakil Imam Agung menjadi tawanan. Ketiga orang penjaga pintu juga dibawa. Ia juga membawa Komandan Pasukan dan tujuh orang penasihat Raja selaku tawanan. Mereka masih berada di Yerusalem. Ia juga membawa sekretaris yang menentukan orang menjadi tentara. Dan dia juga membawa 60 orang biasa yang ada di kota itu. Nebu Zahradan, komandan itu, membawa semua pejabat. Ia membawanya kepada Raja Babel yang ada di Riblah. Riblah terdapat di Tanah Hamad. Di kota Riblah, Raja menyuruh supaya semua mereka dibunuh. Jadi, semua orang Yehuda dibawa dari negerinya. Inilah orang-orang yang dibawa Nebu Kadnezar ke pembuangan. Pada tahun ketujuh, masa pemerintahannya selaku Raja Babel, 3.023 orang dibawa dari Yehuda. Pada tahun ke-19, masa pemerintahannya selaku Raja Babel, 832 orang dibawa dari Yerusalem. Pada tahun ke-23, masa pemerintahannya selaku Raja, Nebu Zahradan membawa 745 orang Yehuda ke pembuangan. Nebu Zahradan adalah kepala pasukan pengawal khusus Raja. Seluruhnya berjumlah 4.600 orang yang dibawa ke pembuangan. Yoyahin dibebaskan. Yoyahin, Raja Yehuda dipenjarakan di Babel selama 37 tahun. Pada tahun ke-37, masa pemenjaraannya, Ewil Merodah, Raja Babel, sangat baik kepada Yoyahin. Dia mengeluarkan Yoyahin dari penjara pada tahun itu. Pada tahun itulah, Ewil Merodah menjadi Raja Babel. Ia membebaskan Yoyahin dari penjara pada hari ke-25, bulan 12. Ia berbicara dengan baik-baik kepada Yoyahin dan memberikan tempat terhormat kepadanya, lebih tinggi daripada Raja-Raja yang ada bersama dia di Babel. Jadi, Yoyahin menanggalkan pakaian penjaranya. Pada sisa-sisa hidupnya, ia makan di meja Raja secara tetap. Setiap hari, Raja Babel memberikan bagian makanan kepada Yoyahin. Hal itu berlangsung sampai akhir hidupnya.